selamat menikmati berkaitan dengan sains, teknologi dan sebagainya jadi apakah message yang disampaikan oleh Perdana Menteri kita ini mari kita tonton bersama video ini sahabat-sahabat semua saya cari dulu ya tapi sebelum itu jangan lupa juga ya untuk terus support orang depan channel dengan cara tekan butang subscribe like dan share alright so ok ini dia videonya kita sudah jumpa mari kita tonton bersama video ini saya ingin mulakan dengan tentunya mengatur syukur kepada Allah SWT atas kejayaan kita meningkat usaha dalam pelbagai bidang dan diantara yang kita utamakan sebagai teras termasuklah soal inovasi dan apa yang diungkapkan hari ini sebagai pengkomersialan tapi saya mahu kita himbau sedikit beberapa keputusan kita dalam soal sains soal pendidikan sains dan teknologi dan soal penyelidikan dan juga soal inovasi kita harus terima bahawa badan-badan seperti melanti malamuk keluarga musti ini adalah badan yang diasaskan dengan dana awam oleh demikian dalam memastikan pelaksanaan program kita nak pastikan bahawa jangan ada ketelanjuran dalam memberikan fokus dan jangan jadikan badan-badan ini juga badan-badan swasta yang kadang-kadang melihat bukan saja dari segi kepentingan bisnes tapi kepentingan ahli lembaganya dan pengurusannya jadi sebab itu ketua audit negara baru-baru ini memberikan kesaan supaya pemantauan itu lebih teliti dan cermat dan ini kita harus jadikan sebagai satu budaya baru bagaimana boleh kita angkat martabat negara dan juga dalam isu inovasi kalau asas tata kelola tidak ditekankan itu yang pertama yang kedua pengurusannya terutama bukan saja diminta untuk meneruskan kerja-kerja lama kerana kita bertangan dengan semangat inovasi inovasi ini ibarat meneroka alam dan bidang serta disiplin dan penemuan baru kalau disilahkan dalam dalam dunia am disebut menggapai di langit menggapai apa yang belum tercapai dengan pemikiran penerokaan baru ini disebut innovation innovation tetapi dalam usaha itu kita tidak harus terikat dengan prosedur dan kerangkai tetap kita harus bersedia membuka lembaran menerjah ke alam dan kepakaran yang ada itu harus sentiasa menilai hebat kita bukan saja ketimbang tahun lalu atau 10 tahun lalu hebat kita itu ketimbang kemajuan ini dicapai oleh negara-negara lain sama ada jiran atau negara-negara lain kalau kita asyik hanya memperbaiki proses yang lalu yang kadang-kadang tahapnya sangat rendah kita akan mencapai apa-apa yang membanggakan jadi itu yang kedua yang ketiga ialah keputusan yang saya ucap terima kasih berada di Kang dan kawan-kawan di sini yang menyambut baik gesaan saya supaya pengurus yang mahir saintis dan kalangan yang terperjaya dalam innovation ini turun ke bawah menyampaikan pandangan mereka memberi galakkan kepada anak-anak muda kita supaya lebih menak tertarik dengan apa yang disebut penemuan-penemuan baru sains teknologi digital dan AI yang ini dikesebutkan dengan daya cipta madani saya diberitahu oleh Sudara di Kang bahawa memang sudah disediakan kerangka ini dan sudah diperolehi senarai seratus saintis kita yang sedia sebulan sekali atau dua bulan sekali turunlah ke bawah ke kawasan miskin bandar ke desa kawasan pedalaman supaya mereka juga jadi sebahagian daripada usaha kita saya agak keras dalam pandangan saya bahawa dalam usaha innovation atau pengkomersialan dan soal mengangkat matabat negara dari segi digital atau AI jangan kita izinkan berlakunya kesenjangan yang lebih melebar sekarang ini sudah kita gusing dengan keadaan yang beda diantara yang golongan berada di kolongan elit kota dengan miskin kota dan miskin desa jadi kalau program kita itu tentunya ada fokus masing-masing saya tak harap meranti jadi terus terlibat dalam social engineering program tetapi munasabah kalau beberapa kepakaran berhenti itu juga mereka dan turun untuk menyampaikan kepada anak-anak terutama di sekolah atau di universiti di kalangan mahasiswa yang baru tentang apa yang mereka lakukan dan apa faedah dan penemuan baru yang menakjubkan dengan cara menarik perhatian mereka yang keperluan sains matematik keperluan bidang kejuruteraan kerana bidang-bidang seperti digitalization dan terutamanya kecerdasan buatan artificial intelligence itu memerlukan persiapan awal dari sains dan teknologi STEM dan kejuruteraan jadi walaupun ini MCY summit saya nak tegaskan keputusan-keputusan lama supaya dapat dilaksanakan dengan baik kerana ini akan memberikan suatu kerangka besar tentang apa yang diperlukan dalam negara keseluruhannya disebut tadi tentang Global Innovation Index memang tata-tata kita tidak terlalu tercorot tapi tempat 36 itu tidak membanggakan 36 dari 132 negara kerana kita punya asas yang lebih awal yang lebih bersedia sepatutnya melangkah cara pantas jadi saya harap ada suatu besaan dan kesungguhan kita untuk berusaha dengan apa juga cara yang menesabah melonjak ke atas ada kenyataan-kenyataan yang saya rasa membolehkan kita terangkat mempunyai kita dikantangan 30 ekosistem teratas di dalam kategori ekosistem membangun emerging ekosistem itu dalam melalui laporan ekosistem startup global dan ini bagi saya satu permulaan tetapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh negara lain inisiatif atau ikhtiar mereka penumpuan mereka itu tentunya akan memberi manfaat kepada kita menunjukkan bahawa masih terlalu luas ruang untuk kita perbaiki jadi tentunya KSU dan dalam draft dia menyebut tentang hal yang kita capai saya tidak bermaksud mengulang kerana kita selalunya tahu apa yang kita capai tapi yang bagi saya kalau lihat dalam plan induk KL 20 itu ditekankan apa yang belum kita capai dalam kerangka plan perindustrian ataupun chips plan kita tentang semiconductor dalam kerangka besar ekonomi madani itu kita menekankan matlamat kita yang belum kita capai dan peranan saudara-saudara ialah Mickey Ali Sains penyidik itu harus mencari jalan dan menjadikan rangkaian bukan dalam bukan saja dalam negara tetapi kalangan dengan hasiran dan dengan negara lain saya telah berikan contoh sebelum ini bila kita catat bila saya tanya selalunya laporan selalunya disebut kejayaan kejayaan kita termasuk satu contoh yang selalu saya berikan tentang apa yang diungkapkan sebagai ease of doing business itu semua Malaysia ini di antara yang baik saya tanya siapa yang berbanding dua tahun lalu ataupun ketimbang lima tahun yang lalu baik saya kata boleh tak kita buat kajian berdasarkan laporan antarabangsa tentang kejayaan kita di negara-negara jiran di situ nyata dalam beberapa bidang meleset dan sebagai orang yang terlibat dalam kerajaan dulu dengan puluhan banding dengan sekarang bila kita lihat bidang yang mencatat kejayaan di Vietnam atau Indonesia atau Thailand ada yang kita atasi tetapi ada yang dulunya kita agak jauh cemerlang kita agak ketinggalan ini berbeda dengan laporan yang saya terima sebelum ini saya perlu menyebabkan titik ini kita menyebabkan cerita kejayaan ya kita harus mengenai itu Alhamdulillah tetapi selalu berkaitan dengan pastat terkaitan contoh yang saya selalu menyebabkan kejayaan melakukan perniagaan tetapi ketika saya minta report saya diberikan dua minggu untuk memberikan report apa tentang persembahan kita berkaitan kejayaan dan kejayaan dari tempat di Singapura Thailand Vietnam Indonesia kita agak terjaya kerana ada kejayaan relatif sukses dalam banyak persembahan yang diberikan oleh persembahan daripada dengan apa yang kita telah registrar tetapi ini adalah area yang kita perlu berikan lebih investasi dan itu terkaitan isu inovasi atau penelitian komersialisasi ini isu precisely the reason why I suggest that we not only deal or focus on our strategic interests policies or implement what we have to do now but also to look at the macro picture the ecosystem and what relative success our neighbors or the international community have seen that is of course quite a major challenge and this is not to suggest that we have not done anything useful yes we have registered success and we will be of course very happy but our problem would be to talk about continued success will be to be lull in a state of complacency and this culture contentment a book Brinley written by Galbraith many years back it's just reminder that whilst we do acknowledge our relative success we must accept the new challenge the new challenge is for our researchers scientists entrepreneurs business community and of course bureaucrats and the cabinet to look at the capacity for present as compared to the past and more challenging as compared to the relative success of our neighbors and other countries if we look like that then cabarannya itu lebih lebar kerana ini saya sebut tentang national technology innovation sandbox yeah yeah ada kejayaan 32 produk penyelesaian dengan penjanaan hasil jualan 88 24 juta ringgit adakah satu kejayaan yeah membanggalkan yeah syukur Alhamdulillah apakah sebenarnya kapasiti keupayaan Malaysia dengan dana yang begitu dicurahkan dengan kepakaran yang ada harus berpuas hati setakat itu itu cabaran saya jadi pada badan seperti meranti kereda semua ini harus fikir bahawa dalam penilaian kita untuk tahun-tahun berikutnya bukan penilaian berdasarkan tahap kejayaan yang lalu dan ini bukan khusus kepada keluarga mesti sudah dikang tahu itu gesaan saya bagi semua kementerian dan kementerian dan jabatan nasi masing kerana kita telah ketinggalan dalam banyak bidang simpansior politik tak tentu arah kejala penyaraguan kuasa dan rasuah yang menular budaya yang sudah begini rapuh dan lemah dan ini menuntut perubahan semua kalangan kerana peruntukan yang sudah tahu dalam R&D untuk rancangan Malaysia ke-12 itu bukan kecil 350 juta itu dana pemacu di bawah mesti bukan kecil kalau lihat keperluan negara yang lain di bidang kesihatan di bidang perubatan pendidikan perasanan asas ini oleh itu gunakanlah dengan sebaik mungkin kerana selain daripada berapa 140 projek R&D yang telah diluluskan projeknya berjumlah 288 puluhan 3 juta ringgit saya percaya fokus yang itu digunakan dengan sebaik mungkin tetapi memikirkan juga memberi penekanan tentang langkah-langkah dan ikhtiar baru yang diperlukan saya mohon maafkan mungkin ada yang menganggap bahawa saya memilih dalam program seperti ini untuk memberi gesaan dan teguran ini tidak bermakna saya mengedepikan usaha dan pengorbanan ikhtiar rakan-rakan tetapi saya hanya bertanggungjawab untuk mengajak kita semua merubah mindsetnya ambil langkah yang lebih berani kalau tidak kita hanggah tahap begitu mungkin lebih baik daripada tahun lalu dan akan lebih baik tahun depan daripada tahun ini tapi tidak akan cemerlang dan hebat dirantau dan cita-cita saya kerana saya punya keyakinan yang besar kepada anak-anak bangsa saya yakin kalau semangat ini ada keupayaan ini ada ikhtiar baru ada dan kita angkat pengurusan yang terbaik di kalangan kita dalam agensi-agensi kita saya yakin insyaAllah kita akan catat satu kejayaan membanggakan Malaysia yang hebat dirantau ini insyaAllah jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya dengan sekucitanya maksimikan tahun inisiatif meranti terima kasih dan musti tentang pengkomersialan 2024 Assalamualaikum Warahmatullahi Terbaik sahabat-sahabat semua itu dia mesej terkini daripada Perdana Menteri kita Datuk Sri Anwar Ibrahim yang mana boleh menyatakan bahawa penemuan baru dalam bidang sains digital dan kecerdasan pembuatan perlu diambil kira serta diaplikasikan dalam apa jual bidang termasuk dunia inovasi yang memerlukan anjaran baharu dan bukannya terperuk ditakuk lama itu dia terbaik satu mesej yang begitu paduh sekali daripada Perdana Menteri kita jadi sekian saja daripada saya sahabat semua terima kasih karena bersama dan menonton sekian yang anda memberikan sebarang komen pandangan berkaitan dengan isu ini anda boleh berikan di dalam ruangan komen jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan tak apa pun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa mulanya tepuk dadak tanya selera sekian saya daripada orang yang dapat channel saya kita berjumpa lagi bye-bye